Halo teman bos, tutorial ini akan membantu Anda yang ingin mengubah data badan usaha pada sistem OSS berbasis risiko. Yuk ikuti langkah-langkahnya ya! Setelah masuk ke dashboard pelaku usaha, pilih menu perizinan berusaha, perubahan, dan klik perubahan badan usaha. Sistem akan menampilkan konfirmasi perubahan data badan usaha. Pilih data yang akan dilakukan perubahan, misalnya perubahan pada permodalan dan perubahan pada pengurus dan pemegang saham. Klik tombol ubah sekarang. Sistem akan menunjukkan form perubahan dengan data permodalan lama yang bersumber dari OSS dan data permodalan baru yang bersumber dari sistem AHU online. Kemudian isi modal di setor dan klik perubahan permodalan. Selanjutnya, klik perubahan pengurus dan pemegang saham. Jangan lupa untuk simpan. Semoga informasi ini dapat membantu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman bos! Terima kasih.